Seandainya dia bilang, kenal tapi gak begitu dekat, tapi kenal. Nah begitu kan enak didengar. Gak semua orang sih memang harus kenal Fuji, tapi jawabannya kamu malah blunder al. Hola netizen yang tercinta. Alia Mas Said kembali menjadi perhatian setelah mengaku tidak pernah mengetahui hubungan Torik dengan Fuji. Apalagi Alia membawa nama Tuhan. Di podcast Denny Sumargo, Alia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menau persoalan Torik dengan Fuji. Hal ini yang membuatnya kaget tiba-tiba disorot saat dekat dengan Torik. Alia Mas Said menyebutkan dia baru tahu pemberitaan tentang Torik setelah mulai dekat dengannya. Pernyataan Alia sontak mengundang berbagai respon dari netizen yang berbakti. Apalagi dimunculkan potret Alia bersama Fuji dan Aurel Hermansah yang foto bersama. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau udah pernah liat podcastnya Denzu, si Ono lagi berpodcast di Denzu guys. Dan katanya gak kenal Fuji dan gak tahu kalau lakinya itu pernah ada hubungan sama Fuji. Kalian percaya guys? Dasar ya istri si Jarwo ini ya. Sama sih 11-12 sama suaminya. Memang jodoh itu cerminan. Jadi tulang rusuh gak akan ketuker. Sama. So-soan bilang gak kenal. So-soan bilang gak pernah tahu kalau lakinya pernah ada hubungan sama Fuji. Itu kalau yang ngomong Jessica Kumala Wongso barulah kita percaya ya guys ya. Nah ini oh kita positif tingin aja ya guys ya. Mungkin selama ini dia gak tahu karena dia baru keluar dari pondok yang gurunya melarang anak muridnya main HP. Jadi dia ketinggalan zaman. Jadi guys setiap pasangan yang gak pernah bikin baper itu ngomong apapun. Iyain aja biar lega daripada terdilapor polisi. Sebenarnya gak mau ikut komentar tapi gak bisa aja gitu loh. Jiwa gosip aku dan jiwa julik aku itu membludak ketika aku dengar si Aldia ini mengaku. Aku tidak tahu bahwasannya itu Fuji mantannya si Torik. Bukan kelihatan elegan dan kelihatan bijaknya. Tapi malah lebih kelihatan kebohongannya dan kepercetraannya. Hello. Di sini tuh 75% sampai 80% ya. Keluarga negara Indonesia ini ada punya aplikasi TikTok. Bahkan yang dari usia muda sampai usia yang lansia pada semua itu punya TikTok. Dan setiap rutinitasnya itu selalu open TikTok. Jadi hal yang tidak mungkin banget seorang alia tidak main TikTok dan tidak mengikuti keviralan yang ada di media sosial. Apalagi wanita-wanita yang ada di permukaan bumi ini mungkin ya 90% pada tahu ya pasangan kita itu punya mantan siapa-siapa saja. Apalagi mantan dari pacar kita ataupun mantan dari suami kita ini wanita yang terkenal ataupun wanita yang mempunyai basic ataupun mempunyai keunggulan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita itu beneran mengakuinya atau tidak aja. Lebih kelihatan kalau si alia ini bukan kayak sekelas-kelas artis tapi kelihatan seperti netizen-netizen yang lagi menutupin diri. Menutupin diri dan pura-pura tidak mengenal dan tidak tahu tentang mantannya si Torix. Jelas-jelas ketika pas waktu Fuji sama Torix ini menjalin hubungan, semua di media sosial itu tersorot di hubungan mereka. Ya kali lu gak tahu kalau si Fuji itu mantannya si Torix. Ngadik-ngadik lu kali ya. Jadi lebih kayak kelihatan lu enak banget di sini sayang. Ya tuh, jadi kalau dibilang gak kenal si Fuji itu udah mustahil banget. Sangat-sangat mustahil. Bilanglah kalau kamu itu gak punya TikTok dan kamu itu gak mengikuti ke viral-an yang ada. Tapi setidaknya lu tuh wanita. Gimanapun mau lu basicnya seorang artis, mau seorang selegram ya, seorang wanita itu gak bisa dipungkirin. Dia pasti tetap cari tahu mantan-mantan si laki ini siapa-siapa saja. Masa iya lu nikah sama laki-laki yang lu gak tahu selap beluknya dan tidak tahu latar belakangnya dan tidak tahu hubungan asmaranya itu sebelumnya itu gimana? Jangan bohong! Jangan pura-pura gak tahu Indonesia lagi menyorot dirimu. Kemarin kan ada statement katanya Aliyah itu gak kenal sama Fuji. Jadi menurut aku pendapatku pribadi sebagai ayahnya Fuji ya. Menurutku apa yang dikatakan Aliyah itu ya gak ada salahnya guys. Gak ada salahnya. Mungkin aja bisa jadi mereka itu memang belum kenalan secara langsung. Cuma sekedar ya main bareng aja gitu. Cuma gak kenalan, main bareng. Sama aja kayak gak ada interaksi. Tapi kalau misalkan Aliyah bilang dia gak tahu Fuji itu baru namanya kelewatan. Gak mungkin dia gak tahu gitu kan. Kalau dia bilang gak kenal bisa jadi. Karena memang belum kenalan. Itu aja. Kalian jangan langsung marah-marah gak jelas. Menghujat dia jangan-jangan. Tidak penting itu menghujat-hujat orang. Jangan jadikan masalah kecil ini menjadi besar. Hanya karena dia gak kenal sama Fuji udah itu gak jadi masalah. Toh Fuji sama dia memang udah masih hidup masing-masing lah. Penting apa sekarang? Yang penting kalian itu doain ya. Doain aku jadi miliader biar aku bisa nyariin apa mas kawinnya buat ayam uti. Jadi sekarang ini aku gak berani ngedekitan ayam uti itu gimana ya. Karena akunya masih kembelder. Belum jadi miliader. Ini aku masih nyari saham-saham ini. Lagi nyepam-nyepam aku ini. Jadi aku udah dapet job. Ada yang nawarin job. Katanya mau jadi admin slot di Kamboja. Kayaknya aku ya demi mahar kawin itu bakal aku jalani kayaknya. Tapi insya Allah enggak ya guys. Doain aja angkanya. Doain nih jadi miliader. Biar cepat-cepat aku halalin tuh. Mumpung lagi kosong kan katanya Eldin gak jadi nih. Mungkin aja itu jawaban dari doaku ya kan. Yang buat dia gak jadi sama si Eldin. Alhamdulillah lah ya Allah. Tapi kalau memang itu doaku yang tertabul. Kenapa ya enggak doaku jadi orang kaya aja yang tertabul. Sebut nama Tuhan saat bilang tak tahu percintaan Fuji dan Tori. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikritik ada fotonya. Nih ada fotonya. Terus bilang lagi belum kenal. Terus mari kita review. Ini kolom komentar netizen. Seandainya dia bilang kenal tapi gak begitu dekat. Tapi kenal. Nah begitu kan enak didengar. Nggak semua orang sih memang harus kenal Fuji. Tapi jawabannya kamu malah belum deral. Ini sih benar nih netizen ini ya. Memang ya gak semua orang sih kenal si Fuji memang. Tapi sekarang kan jamannya dunia per-tiktokan ya. Dunia per-tiktokan apalagi salah satu konten kreator. Nggak mungkin dong gak kenal si Fuji. Apa karena gengsi atau malu atau gimana. Aku juga kurang tahu ya. Di sini saya mengidolakan Fuji. Saya fansnya Fuji. Wajar saya bertanya pada Fuji ya. Bukan bermaksud saya untuk menjatuhkan si A atau si B. Dan menurut gue gini loh ya. Udah deh gak usah dibahas-bahas yang seperti ini ya. Takutnya kan apa. Nanti kan jadi salah paham lagi ya. Nanti ujung-ujungnya apa ribut lagi. Yeh. Udah deh yang baik-baik aja deh ya. Terima kasih. Nggak sedikit-sedikit marah. Terus akhirnya kalian yang disalahkan. Mau orang bilang gak kenal atau gak pernah buka HP. Ya percaya aja say. Mungkin kegiatannya kan di malam hari. Sampai subuh. Tidurnya pagi. Bangunnya sore yang gak sempat buka HP. Shai. Jadi percaya aja. Udah setiap orang punya kegiatannya masing-masing. Jadi jangan heboh. Dan kalian yang disalah-salahkan. Biarkan orang dengan halunya masing-masing. Ya mereka mau gak kenal. Mau apapunnya. So what. Lewat aja. Jalan hidup kalian dengan baik. Oke. Yang paling penting adalah rejeki terus mengalir. Itu aja. Sebut nama Tuhan saat bilang tak tahu percintaan Puji dan Tori. Alia Masai dikritik. Ada fotonya. Kata siapa sih? Kata netizen. Ya biun. Yang mana sih videonya? Oh video yang di podcastnya Denny Sumarogo. Em. Ya udah sih ya. Mungkin semua orang gak harus tahu kan percintaan orang lain. Mana sih gue liatin ya videonya ye. Kalian komen aja ya. Sub indo by broth3rmax